Oke ini kalau kita lihat ya teman-teman, ini sudah dibuat landasan untuk tiang lampu ya ini kalau nggak salah ya Tiang untuk penerangan PCU Box Drainase ini kayaknya Oh iya nih, box Drainase datang lagi nih Wah ini, kayaknya ini udah datang nih yang buat asfal ini Oke selamat pagi teman-teman, selamat datang di vlog cerita Magelang Kali ini saya sedang berada di desa Rejosari nih teman-teman Di persawahannya ya, persawahan desa Rejosari Nah di sebelah sana, mungkin agak silau ya Itu adalah lokasi Jembatan Ngembik atau Jembatan Rejosari Nah pada video kali ini, kita akan update lagi Bukan di Jembatan Rejosarinya ya Tapi jalan atau pelebaran jalan di desa Rejosari Dan kita akan start dari Jembatan Rejosari yang sisi Kecamatan Bandungan Oke kita langsung menuju ke lokasi ya teman-teman Wah ini ternyata Sungai Progo-nya deket banget ya Sama jalan ini ya teman-teman Cuman di situ Biasanya gak pernah lihat nih Ternyata lumayan deket ya dengan sungai Oke teman-teman, seperti ini suasana di Ujung dari Jembatan Ngembik ya Sisi Kecamatan Bandungan Nah ini di bagian bawah Drenasenya sudah terpasang ya teman-teman Dan ini sekarang sudah dilakukan pengurukan yang lumayan tinggi ya Sekarang sudah tinggal tersisa segini aja Dari yang tadinya penahan tanahnya tinggi banget Nah itu di sebelah sana tinggi banget Cuman tinggal tersisa segini aja sekarang teman-teman Oke kita akan berjalan menuju ke arah sana Jalan asfal Kita akan update Pelebaran jalan terkini ya teman-teman Kita akan jalan menyusuri Urukan ini teman-teman Urukannya Nah disini sudah mulai Tinggi Mulai tinggi dari sebelah sini ya Dari sisi sebelah ini yang mulai tinggi Nah ini untuk Nah ini untuk Tanggul penahan tanahnya Cuman tinggal tersisa ini ya Yang belum digarap teman-teman Ini gak tau Apakah nanti akan ditutup Full gitu Tapi mungkin terakhir ya Karena masih ada pekerjaan-pekerjaan Di Daerah jembatan sana Oke nah ini Bagian sambungan Dari Yang corcoran Beton Bertulang Dengan yang Batuan biasa ya Seperti ini kondisi Dari Jalan Yang nantinya akan diuruk Ini teman-teman Tapi masih ada beberapa pekerjaan Seperti Pemasangan Drainasel Dan juga Finishing-finishing Di Bagian Atas dari Tanggul penahan tanah ini ya Teman-teman Oke teman-teman Dari sini Kita lanjut Pakai motor Di sisi sebelah ini Sudah ada pengurukan ya Tapi masih Belum Rata Untuk pengurukan yang lumayan rata Di depan itu ya teman-teman Sudah pakai sirtu Nah ini sudah pakai sirtu ya Ini tanahnya masih kering banget ya Padahal kemarin tuh kayaknya Mendung Terus ada beberapa bagian yang hujan Tapi ternyata Disini belum kena hujan Oke disini Di dusun keben Desar Josari Ini sudah halus banget nih teman-teman Disini Untuk Jalannya Sudah diuruk pakai sirtu Dan Lumayan Sudah halus Kemudian Kalau saya lihat Ini sudah tidak ada pekerjaan ya Di sekitaran sini Alat-alat Atau peralatannya Sudah Ditarik Sudah gak ada Ini masih proses pengurukan nih Sepertinya teman-teman Pengurukan dan Pemadatan tanah Pengurukan dengan sirtu Kemudian dipadatkan dulu ya Ini disini sudah relatif Gak ada pekerjaan ya Tinggal Pemadatan-pemadatan aja Gak tahu kalau yang daerah sana ya Daerah barat Nah ini sudah Dilakukan Pengurukan yang Banyak banget ini Di sekitaran sini Oke kita jalan terus ya teman-teman Kita update Terkini Ini tanggal Berapa ya sekarang 19 Oktober ya Ini gak tahu ini ada Tiang Apa mungkin Tiang Lampu ya Tapi kayaknya gak sekecil itu Kalau lampu Nah di Di daerah sini Ini sudah lumayan halus Di bagian tengah sini Sedangkan di sisi pinggir Itu masih Belum Halus ya teman-teman Masih ada kerakal-kerakal kasar Masih ada kerakal-kerakal kasar gitu Tumpukan kerakal-kerakal yang nantinya akan diratakan ya Oke ini kalau kita lihat ya teman-teman ini sudah dibuat Landasan untuk Tiang lampu ya ini Kalau gak salah ya Tiang untuk Penerangan PJU Ini sudah dibuat ya Jadi sebentar lagi mungkin akan dipasang untuk tiang PJU nya Ini ada Box drainasor ini kayaknya Oh iya nih Box drainasor datang lagi nih Box culvert Oke kita Jalan terus ya teman-teman Nah itu di sebelah kanan juga sudah Dibuat ya untuk Landasan atau tempat untuk Tiang Penerangan jalannya Oke teman-teman kita jalan terus ya Nah di sisi sebelah sini Ini lumayan padat banget nih jalannya dan halus Bisa agak banter ya teman-teman Ini sudah dibuat nih Di pinggir-pinggir Jalan untuk Tempat tiang Lampu Nah di sini lumayan Nanjak jalannya Itu teman-teman tiang lampu Itu barusan kayaknya Soalnya corcorannya masih Kayak basah gitu Oke di depan itu ada Tumbukan sirtu Yang masih Lumayan baru ini teman-teman Kayaknya Karena masih basah ya Barusan dateng ini Ini masih diurup ya Di sekitaran sini Diurup dan dipadatkan Kapan ya pengaspalannya ya Ini masih Ini belum diratakan Di depan Di depan nampak Pegunungan Gianti Dan Gunung sumping Di belakangnya Jadi kalau sudah diurup Ini nampak seragam ya teman-teman Untuk warnanya ya Warnanya itu kelihatan seragam gitu Diurup Pakai sirtu Buset ini jadi lebar banget ya Jalan ini ya Kemarin ada viewers yang nanya Itu nanti akan jadi jalan Nasional Atau jalan Provinsi Wah kalau itu Untuk status jalannya Saya kurang tahu ya teman-teman Karena ini asalnya Cuman jalan kecil Kayak jalan kampung gitu Mungkin Akan jadi Setara dengan jalan Kabupaten gitu ya mungkin ya Tapi gak tahu juga nanti Oke kita Kayaknya udah hampir sampai ya Udah hampir sampai di Ini Di jalan Jalan Kiai Arov Atau jalan Aspal ya Jalan Aspal Wuh disini Kelihatan basah Jalannya Mungkin setelah Dipadatkan Terus disiram Wah ini masih ada Tumpukan-tumpukan Sirtu disini teman-teman Berarti ini masih Ada beberapa kali Pengurukan ya Mungkin Pengaspalannya Juga Masih agak lama Wah ini Kayaknya ini udah dateng nih Yang buat Aspal ini Ini tumpukan-tumpukan Sirtu Ini roller Untuk Pemadat ya Wih disini Halus banget Wah ini sebentar lagi Ini kayaknya Di asfal Itu udah dateng tuh Alatnya Alatnya udah dateng Teman-teman Oke teman-teman Itu sudah Nampak Alat ya Untuk Mengaspal Sudah diparkir Disitu ya Untuk mengaspal Jalan ini Tapi gak tau kapan ya Oke kita akan Belok kesini ya Teman-teman Oke teman-teman Untuk update Pelebaran jalan Di Desa Rejosari Kecamatan Bandungan Kabupaten Magelang Saya crossing Sampai disini Semoga video ini Bisa sedikit Memberikan info Terbaru buat teman-teman Semuanya Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Nonton Dari awal Sampai akhir Jangan lupa Tunggu video saya Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya